Intro Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti di dalam video ini Untuk bagian cover terlebih dahulu kita beri tanda Berikutnya kita siapkan kardus bekas yang sudah dipotong dengan ukuran yang kita inginkan Jangan lupa diberi perkat setiap sisinya untuk memudahkan kita menempelkan kertas manila sebagai sampul cover Intro Untuk bagian isi kita siapkan kardus dan kertas buffalo Sesuai ukuran yang diinginkan Buat sesuai keperluan Setelah itu beri perkat untuk menempelkan dan lakukan secara berulang-ulang sampai selesai Intro Setelah selesai, tempelkan foto-foto untuk ditempelkan di bagian halaman tadi sebagai materi di dalamnya Sesuai keperluan Jadi cara kegunaan pop-up book untuk meningkatkan keteran-teran berbicara ini adalah Nanti saya akan baju ke depan bersama salah satu siswa yang ada di kelas Ataupun siswa kelas 1 Nah jadi disitu saya akan memperlihatkan sebuah objek yang ada di dalam pop-up book yang saya sudah buat ini Nah setelah itu siswa akan setelah melihat objek tersebut Dia akan mendeskripsikan apa yang dia lihat Nah contohnya tadi seperti ayah Misalnya dia akan menyebutkan nama ayahnya Sifat ayahnya seperti apa Bagaimana hobi ayahnya Nah seperti itu Nanti juga saya akan memberikan penguatan di akhir kegiatan pembelajaran Untuk reevaluasinya nanti Seperti itu Putri, disini kami akan mencoba Mencoba produk yang saya buat Yaitu pop-up book untuk meningkatkan keteran-teran berbicara Disini saya menggunakan materi keluarga ku Karena materi keluarga ku adalah materi dasar yang ada di siswa kelas 1 Dan yang sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 Baik Yang pertama Disini ada sebuah gambar Ini ada gambar Bisakah saya mendeskripsikan tentang gambar ini Ini adalah ayah Nama ayah Saya adalah Zainuddin Aisyah yang tinggi pemberani Selanjutnya disini ada gambar kedua Ini ada gambar apa, Saskia? Bagaimana bisa deskripsikan, Kak? Ibu Saskia seperti apa? Nama ibu saya Aisyah Pemberani keluarga krisisah Bukanku ini Bukanku ini Bukanku ini Saya sih bagai kristir Bukanku ini Dan saya bisa sekitar kelas Bukanku ini Bukanku ini Bukanku ini Bukanku ini Ibu ini Bukanku ini Ibu ini suka bermain sama Saskia Saya tá indication Bukanku ini Ibu ini suka suka Sebenarnya dengan produk saya jadi bisa kita ketahui karena siswa kelas 1 itu adalah siswa dari transformasi dari TKKSD maka sifat-sifat pemalunya pun masih ada nah seperti yang sesekian tadi kosa kata yang dikeluarkannya pun masih terulang-ulang dan juga tidak terlalu banyak karena itu mengapa dari pop-up book ini saya ingin meningkatkan keterampilan berbicara jadi dengan dia melihat sebuah objek maka dia akan bisa mendeskripsikan secara langsung apa yang dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati